Nestapa anak petani digugurkan jadi Polwan Sulastri Irwan, seorang anak petani di Kabupaten Kepulauan Sula tak terima dengan keputusan Polda Maluku Utara yang menggugurkannya sebagai calon polisi wanita Sulastri mengaku menempati peringkat ketiga berdasarkan pengumuman Pantukir pada 2 Juli 2022 Ia pun berhasil melewati seluruh tahapan seleksi Polwan Sulastri pun mulai aktif mengikuti apel di Polda Malut Namun tiba-tiba dirinya dipanggil karena alasan melewati batas umur pada Agustus 2022 lalu Pihak keluarga Sulastri pun tak terima dengan pencoretan tersebut Ibu Sulastri, Mariam Umasugi meminta Kapolda Malut menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi sang anak Mariam mengaku kesal dengan keputusan tak adil ini Ia pun selalu menemani anaknya mengurus sejumlah berkas untuk mendaftar sebagai polwan Sementara itu kuasa hukum Sulastri M. Bahtiar Husni menambahkan kliennya merupakan calon siswa diktub dengan nomor tes 323534 Garing W. 002 yang telah melewati seluruh tahapan tes sampai pengumuman pantukir akhir dan dinyatakan lulus Mabes Polri akhirnya turun tangan soal kasus calon polisi wanita digugurkan saat penentuan akhir di Polda Maluku Utara Diketahui nama Sulastri Irwan baru-baru viral karena nasib apes yang menimpanya Ia merupakan casis Bintara Polri gelombang kedua yang mendadak dinyatakan gugur Wanita kelahiran 1999 itu merupakan calon siswa polisi wanita yang sebelumnya telah dinyatakan lulus Namun belakangan malah digugurkan oleh Polda Maluku Utara Sulastri disebut telah mengikuti seluruh tahapan seleksi diktub Bintara Polri gelombang kedua 2022 di Polda Maluku Utara Dari hasil seleksi itu, Sulastri telah dinyatakan lulus di peringkat ketiga saat penentuan akhir Kasus ini pun menjadi sorotan Banyak warganet menduga Sulastri digantikan oleh calon poluan lain yang merupakan titipan Mabes Polri menyikapi terkait calon polisi wanita bernama Sulastri Irwan Anak petani dari Kabupaten Kepulauan Sula yang digugurkan Polda Maluku Utara Sebagai peserta calon siswa sekolah Bintara Polisi gelombang kedua 2022 Mabes Polri memberikan lampu hijau kepada Sulastri Irwan Untuk diikuti kembali sebagai siswa Bintara Polri gelombang kedua tahun 2022 Di sisi lain, Polda Maluku Utara memberikan keterangan resmi terkait dengan penerimaan calon siswa Bintara Polri tahap kedua Tahun 2022 yang lantaran menggugurkan Sulastri Irwan Menurut Polda Maluku Utara, Sulastri digugurkan karena alasan faktor usia Menurutnya setelah dicek memang usia Sulastri sudah lebih 1 bulan 21 hari Terhitung saat dibuka pendidikan 25 Juli 2022 Michelle mengakui kesalahan ini adalah kesalahan yang akan dievaluasi karena harusnya disampaikan sejak awal